Halo, 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 balik lagi di channel paling istimewa, channel Manolisasus Yeay, masih semangat ya semuanya Pasti semangat dong tentunya Oke, kali ini aku akan memberikan tutorial Bagaimana cara mengolah data uji validitas dan uji reliability Menggunakan program SPSS versi 21 Nah lho, macet kan videonya Aku mau ngingetin dulu nih, buat kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan klik tombol subscribe dan notification yang ada di bawah ini Karena subscribe itu gratis dan kita dapat saling memberi manfaat Oke, aku hitung sampai 3 ya 1, 2, 3 Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe Dan mari kita lanjutkan video ini Let's go Ya, halo teman-teman semuanya langsung aja yuk Kita olah data mengenai uji validitas dan uji reliability Menggunakan SPSS versi 21 Nah, sebelumnya kalian harus membuat tabulasi dalam bentuk Microsoft Excel Seperti pada tampilan berikut ini Nah, tabulasinya ini kita buat berdasarkan variable masing-masing Di sini ada contohnya kinerja pegawai Terus variable kaya kepemimpinan Terus variable penghargaan pegawai Dan lain sebagainya Tergantung dari berapa banyak variable yang kamu gunakan dalam penelitianmu Nah, di sini untuk contoh Aku ambil variable kinerja pegawai Tapi, itu kok ada KL1, KL2 itu maksudnya apa ya? Nah, tenang aja guys Ini hanya sekedar kode untuk tiap putir soal Yang ada di angket atau kuisioner yang kalian bagikan kepada responden Nah, ini tujuannya hanya untuk mempermudah dalam membaca saja Jadi, terserah kalian Seperti kalian bisa memberi kode lain Misalnya saja Q1, Q2 Atau P1, P2, dan lain sebagainya Itu terserah kalian Di sini aku menggunakan kode setiap indikator Jadi, untuk KL1, KL2 ini indikator pertama KN3 Dan seterusnya ini indikator kedua Begitu pula yang seterusnya Nah, tidak usah terlalu dipermasalahkan ya Untuk kode ini Yang penting kita harus tetap konsisten Dengan kode yang sudah kita buat Seperti itu Nah, oke Kalau kalian sudah membuat tabulasi seperti ini Langsung saja kita membuka Program SPSS21 Oke Nah, tunggu sebentar ya Sambil prosesnya ini Kita mulai Nanti setelah itu akan muncul tampilannya Seperti yang ada di gambar ini Nah, ini aku menggunakan versi 21 ya Sebenarnya untuk versinya ada banyak Tapi untuk step-stepnya Ini hampir sama Antara satu dan lainnya ini Tidak terlalu memiliki perbedaan yang signifikan Oke, tadi di-close saja Tampilannya akan seperti ini ya Tapi kita klik dulu di variable view Nah, kalau sudah di variable view Ini ada kolom nama atau name Nanti kita akan isi kode-kode Yang sudah kita berikan tadi di Ini Excel Nah, di Excel ini Tadi ada kode KL Atau terserah kode yang kalian berikan Untuk putir soal kalian apa Nah, antara kode di sini Dengan kode yang ada di SPSS Itu harus sama Untuk itu Kita tidak boleh Salah dalam menulisnya Nah, seperti ini Aku contohin ya Untuk tulisannya Nah, di sini Aku ketik manual ya Semisal kalian ada yang Punya saran nih Oh, itu bisa langsung kopas Biar cepat Nah, silahkan tulis di komentar Di bawah ini Supaya kita saling memberi manfaat Oke, teman-teman Nah Jangan sampai ada yang salah ya Coba nih Kalau ada yang salah itu Nanti akan kesulitan dalam membacanya Karena bingung Nah, jadi terserah kalian Lebih mudah yang mana Ataukah lebih mudah yang P semuanya Atau G semuanya Terserah kalian Nah, di sini Pastikan Kodenya sudah sama Ya Di sini aku tidak Kopas Karena apa? Karena Ini beda antara Vertikal dan horizontalnya Itu beda untuk kopasnya Jadi nanti formatnya Akan beda Jadi aku ketik Kalau kalian ada saran Silahkan komen di bawah ini Nah, jangan lupa Langsung saja Desimalnya kita ganti Menjadi 0 Supaya tidak terlalu rumit Nanti angka-angka yang keluar Atau angka-angka yang muncul Karena yang diperlukan Hanya satu digit saja Jadi Tidak perlu ada angka desimal Atau 0 Nah, setelah sudah Oh iya Ini kan tadi Putir-putirnya ya Nah, ini Di sini kalian Jangan sampai lupa Untuk memasukkan jumlah Kedalam Tabulasinya Kedalam SPSS-nya Oke Jumlah juga ikut ya Karena untuk Menghitung Validitas itu Menggunakan jumlah Tapi untuk menghitung Reliabilitas itu Jumlahnya tidak diikutkan Nah, caranya seperti apa? Langsung saja kita lihat Nah, kita kembali ke Variable View Oh iya Ini jumlahnya masih 2 ya Kita ubah jadi 0 dulu Setelah itu ke Variable View Oke Di sini masih kosong ya Tadi KL1 KL2-nya sudah berubah Jadi kolom-kolom di atas Nanti kita isi di sini Dengan data-data yang ada Di Microsoft Excel tadi Nah, kalau ini caranya Gampang banget Kita tinggal kopas Tinggal blok aja Dari awal sampai akhir Di sini Sampai responden terakhir Seperti itu ya Nah, aku di sini akan Menggunakan copy Klik kanan Dan klik copy Lalu kita paste Di tabel yang tadi Nah, klik kanan lagi Lalu paste deh Bisa juga kalian menggunakan CTRL-C untuk copy Dan CTRL-V untuk paste Nah, langsung deh Tampilannya Semuanya sudah langsung Ter-input Secara otomatis Nah, ini sudah benar semua ya Nah, sampai di responden terakhir Di sini responden aku Ada 69 orang jumlahnya Nah, setelah itu Yang pertama Kita lakukan uji validitas Terlebih dahulu Caranya seperti apa Gampang banget Tinggal klik analyze Lalu kita klik Correlate Lalu pilih Bivariate Nah, dalam hitungan menit Langsung jadi Ini ada varian KL-KL tadi Kita pilih semuanya saja Karena uji validitas Semuanya kita Butuhkan Kita klik CTRL-A Lalu Lalu kita masukkan ke Ruas sebelah kanan Dan di sini ada Correlation Coefficient Kita pilih Persons Lalu ada To Tile Dan Flag Significant Correlation Setelah sudah Diklik Ini Ketiganya Kita pilih Oke Nah, dalam hitungan detik Maka hasilnya sudah jadi Lihat di inputnya Nah, ini ada tabel Correlation Di sini kita bisa melihat Apakah Butir soal itu valid atau tidak Ini kode-kode Butir soal tadi ya Nah, kita melihatnya di mana Kita melihatnya di Ujung yang paling sebelah kanan Yaitu jumlah Kolom jumlah ya Di sini kita lihat Tadi Baris pertama itu KL1 ya Untuk melihatnya Di sini kita melihat Dari Signifikansinya ya Kalau Signifikansinya Kurang dari 0,05 Berarti Butir tersebut Dapat dikatakan valid Nah, dapat dilihat Ini 0,000 Maka butir itu valid Dari bawah Kita perhatikan Apakah ada butir yang tidak valid Nah, oh Ini ada 0,03 Tapi ini masih dinyatakan valid Karena Posisinya masih berada di bawah 0,05 Nah, berarti Semua butir soal Di variable Ginerja pegawai ini Kita nyatakan Valid Yeay Tepuk tangan dong Tepuk tangan Tepuk tangan sendiri ya Oke Langsung aja Gak usah nunggu lama Kita Untuk Uji Reliabilitas Kita Datanya masih menggunakan yang tadi Hanya cara mengolahnya saja Kita klik Analyze Analyze Setelah itu Kita pilih Scale Oke Sudah dipilih scale Lalu kita pilih Reliability Analysis Oke Kita klik Nah, muncul seperti ini Nah, seperti yang tadi aku udah bilang Semuanya kita gunakan Kecuali jumlahnya ya Untuk itu Kita gunakan CTRL A lagi Terus Kita pindahkan ke ruas sebelah kanan Tapi Untuk jumlahnya Kita kembalikan lagi Ke sebelah kiri Nah, seperti ini Nah, setelah itu Sebenarnya Ini tergantung dari Keinginan masing-masing Kebutuhan masing-masing Seperti itu Apakah kalian hanya ingin melihat Reliabilitasnya saja Atau kalian juga ingin Menghitung deskriptifnya Ini Bisa kalian centang Sesuai dengan keinginan kalian Tapi disini Karena aku hanya ingin melihat Reliabilitasnya Maka Aku tidak perlu Men Klik atau mencentangnya Seperti itu Cukup seperti ini saja Langsung kita klik Oke Nah, tabelnya sudah ada Di kolom bawah Dari uji validitas tadi Disini ada Reliability Ada dua tabel Dan kita melihat Reliabilitasnya itu Pada tabel Reliability Statistics Nah, disini ada dua kolom nih Dari mana ya Kita lihat apakah itu Reliabil atau tidak Dari Crownbatch Alpha Jadi disini Standar Reliabil Itu 0,07 Namun ada sumber lain juga Yang menyebutkan bahwa Standar Reliabil Itu 0,06 Nah, tapi disini Kita bisa lihat Hasil dari perhitungan kita Jumlahnya 0,737 Maka Hasilnya Tetap Reliabil Apa sih artinya Reliabil? Artinya itu Putir soal yang tadi kita uji Itu jika diuji berkali-kali Hasilnya itu akan tetap Sama Atau Reliabil Nah, seperti itu ya Gampang banget kan Caranya Hanya hitungan detik Hasilnya bisa keluar Ingat Reliabilitas Standarnya 0,7 Dan ada pula Yang menyebutkan bahwa Standarnya adalah 0,6 Jadi, jika hasilnya itu di atas tadi Dikatakan Reliabil Tergantung dari kalian ingin menggunakan sumber yang mana Seperti itu Dengan alasan yang jelas ya Dan teori yang jelas pula Nah, disini Kalau kita ingin mengkopi Kita cukup klik kanan Lalu kita pilih copy spesial Supaya lebih mudah Dan kita pilih image Ya, centang yang bagian image saja Oke Terus, oke Nah, setelah itu kita pindah ke Word Biasanya untuk membuat laporan Atau dilampirkan Atau apapun itu Jadi, untuk lebih mudah Kita gunakan di Microsoft Word Setelah itu kita paste Paste seperti biasanya Nah, seperti ini Tapi, untuk lebih mudahnya Kita pilih format Lalu In front of text ya Jadi, kita bebas pindahin kemanapun itu Kalian mau Mau di ujung kanan Ujung kiri Di bawah Dimanapun itu Terserah kalian Sesuai dengan sistematika Laporan penelitian yang kalian tulis Oke Cukup sampai disini Step by step Mengelola data Uji validitas dan reliability Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya Share video ini Supaya kita dapat saling memberi manfaat Dan komen ya Jika ada yang Kalian perlu tanggapi Atau Kita bikin Step by step Apalagi setelah ini Terima kasih Kalian sudah menonton Dan Jangan lupa Subscribe Like And share Terima kasih Bye-bye Sub indo by broth3rmax